Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik semua kembali berjumpa di channel D&M Kembali kita akan membahas soal-soal persiapan UTBK 2023 Materi tes potensi skolastik Kemampuan penelaran umum Sebelum kita ke pembahasan soal berikut jadwal UTBK tahun ini Semoga adik-adik yang sudah mendaftar bisa lulus UTBK tahun ini Amin ya rabbal alamin Soal nomor 1 Kita disajikan pola gambar seperti ini Kemudian kita disuruh melengkapi gambar yang kosong Cara menjawabnya adalah dengan memperhatikan pola gambar yang sudah diberikan Untuk soal seperti ini biasanya yang kita lakukan hanya dengan memutar gambar saja Kita coba putar gambar pola yang pertama Kita potak Kita putar berlawanan arah jarum jam seperti ini Nah ini kita sudah dapatkan pola gambar yang terakhir seperti ini sudah sama Jadi kita sudah putar tadi Maka Cara seperti ini kita akan ulang untuk pola berikutnya Kita putar pola gambar yang kedua Sama seperti tadi Satu kali saja Oke ini ketemu sama Kemudian pola gambar yang terakhir Kita putar sama juga Seperti tadi Seperti tadi Seperti ini Maka kita dapatkan jawaban yang sama dengan gambar setelah kita putar adalah Jawabannya D Jadi jawabannya untuk soal pola gambar yang pertama adalah Jadi yang kita lakukan adalah Merotasi atau memutar gambar ya Bisa searah jarum jam atau perlawanan jarum jam Semoga bisa dipahami soal yang pertama Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2 Kembali di soal nomor 2 kita diberikan pola gambar Dimana kembali kita akan mengisi gambar yang kosong dengan 2 pola sebagai contoh Untuk soal seperti ini Kita bisa melihat pola sebelumnya Kita tidak perlu mengikuti Mengikuti Kesemua pola ini cukup kita lihat Dua pola terakhir saja Kita lihat ini adalah Kalau kita lihat ini pola pencerminan Pola pencerminan Ini juga pola pencerminan Maka otomatis ini juga pola pencerminan Kita coba cerminkan Kita coba cerminkan yang ini Oke kita coba cerminkan seperti ini Nah kita dapatkan pola yang sama Seperti ini pencerminannya Kemudian kita sekarang Kita coba ke pola berikutnya Yang kedua kita cerminkan juga Kalau pencerminan kan Pasti berhadapan dan berlawanan Arah ya Kita coba yang ini kita cerminkan juga Seperti ini Ini cerminannya Maka kita dapatkan gambar yang sama Nah berarti pola yang ketiga Ini adalah hasil pencerminan juga Kita lihat yang ini Oke ini kita cerminkan juga Nah Ini adalah hasil pencerminannya Kita cocokkan dengan pilihan Maka kita dapatkan Jawaban yang benar adalah Jadi jawaban yang benar Untuk soal nomor 2 adalah A Jadi 2 soal pembahasan kita ini Cara menjawabnya adalah cukup Dengan merotasi Atau mencerminkan Bisa mencerminkan Atau juga Merotasi pola yang diberikan Semoga bisa dipahami Soal nomor 2 Kita lanjutkan ke soal Nomor 3 Kembali di soal nomor 3 Kita akan melengkapi Salah satu gambar yang kosong Tentunya dengan melihat Pola Pola Gambar sebelumnya Kita akan melihat dulu Dua pola yang diberikan Kita lihat Pola yang pertama ada Satu garis di tengah Kemudian bergeser ke kanan Kemudian ke kiri Kemudian pola berikutnya Ada dua garis Dua garis ini yang Posisinya berbeda-beda Ada yang di kanan Kemudian di kiri dan di tengah Nah kemudian yang ketiga Di sini ada tiga garis Ada di kiri dan di kanan Otomatis untuk jawabannya Kita jangan sampai Memilih Yang garisnya dua Ataupun satu Jadi kita bisa Eliminasi yang Satu garis Jangan dipilih Dua juga Jangan Apalagi yang ini Maka yang paling mungkin Adalah B dan C Nah sekarang kita lihat Posisi Pinggir sudah ada Kiri ada Kanan ada Berarti otomatis yang Di tengah yang belum ya Dengan garis tiga Maka jawabannya adalah B Cukup mudah Untuk Soal Nomor tiga Semoga bisa dipahami Jawaban nomor tiga Ya cukup mudah Silahkan perhatikan Pola-pola sebelumnya ini Kita lanjutkan Ke pembahasan Soal nomor empat Untuk soal Nomor empat ini Insyaallah Ini cukup mudah Adik-adik untuk Memahaminya Kita akan kembali Melengkapi Gambar Atau Atau pola yang kosong Seperti ini Cukup mudah Kita lihat Dua pola sebelumnya Dari angka Satu hitam Dua hitam Tiga hitam Ini Empat hitam Lima hitam Enam hitam Maka otomatis Yang ini Kita punya Tujuh lingkaran hitam Ini Delapan lingkaran hitam Maka yang terakhir Sudah pasti Adalah Full Ya Sembilan Lingkaran Hitam Maka jawaban Yang benar Untuk ini Adalah Sangat cepat Sekali Yaitu D Jadi cukup mudah Kalau yang ini Insyaallah Ketemu soal Seperti ini Langsung Cepat Dijawab Kita lanjut Ke soal Nomor Lima Untuk soal Nomor Lima Kembali Kita akan Melengkapi Satu Gambar Yang Harus Kita Temukan Polanya Dengan Melihat Dua pola Sebelumnya Kita lihat Di Pola Pertama Ada Bangun Dengan Dua Tiga Empat Lima Sisi Kemudian Ada Enam Sisi Dan Empat Sisi Kemudian Disini Ada Segitiga Kecil Atau Kakinya Ada Tiga Dua Empat Nah Disini Pun Untuk Bangun Tidak Berubah Hanya Bergeser Saja Dengan Kaki Sama Ada Yang Tiga Ada Yang Empat Ada Yang Dua Nah Maka Otomatis Untuk Gambar Yang Akan Kita Cari Ini Tentunya Kita Akan Melihat Gambar Atau Bangun Yang Ada Di Atas Adalah Kita Lihat Disini Ada Sisi 6 Sudah Ada Sisi 4 Sudah Ada Berarti Yang Belum Sisi 5 Kita Ambil Yang Sisi 5 Oke Ini Bisa Sisi 5 Kemudian Kaki Yang Belum Ada Disini Sudah Ada 2 4 Berarti Yang Belum Adalah Yang 3 Jadi Jawaban Yang Tepat Adalah D Cukup Mudah Juga Untuk Soal Nomor 5 Dan Untuk Mengetes Pemahaman Adik-adik Tentang Beberapa Pembahasan Soal Tadi Maka Silahkan Coba Dijawab Pertanyaan Atau Nomor 6 Tulis Jawaban Di Kolom Komentar Silahkan Diperhatikan 5 Pilihan Yang Diberikan Terima Kasih Sudah Menonton Channel Ini Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Semoga Bisa Dipahami Dan Bermanfaat Pada Saat UTBK Nanti Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I I I I I I I I I